Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara hadir bersama kita, Ibu Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani Bapak Ketua KY Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju beserta Panglima TNI dan Kapolri yang juga hadir Yang mulia Para Duta Besar Negara-Negara Sahabat dan Pimpinan Lembaga Multilateral Yang saya hormati Gubernur DKI beserta para Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang hadir para Rektor dan Akademisi para Pimpinan Dunia Usaha dan Asosiasi Yang saya hormati Ketua Adat Ketua Kelompok Perhutanan Sosial Aktivis Pendamping, Penyuluh Yang saya hormati Kelompok Pemulung, Bank Sampah, dan Para Pendamping Yang saya hormati Masyarakat Energi Terbarukan Komunitas Sepeda Back to Work Anak-anak muda Indonesia Bapak-Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia Hati-hati Hati-hati Ancaman perubahan iklim sudah nyata dan sudah kita rasakan dan dirasakan semua negara di dunia Suhu bumi yang semakin panas Cuaca juga semakin panas Kekeringan ada di mana-mana Bukan hanya di Indonesia saja Akhirnya apa? Ada krisis pangan Beberapa negara kekurangan pangan Baik itu gandum, baik itu beras Yang biasanya negara-negara itu Mengekspor berasnya 19 negara sekarang sudah stop Ngerim ekspornya Tidak diekspor lagi Sehingga banyak negara yang harga berasnya naik Termasuk di Indonesia sedikit naik Hati-hati Mengenai Hal ini Yang kedua Kerusakan lingkungan Hati-hati Kerusakan lingkungan Baik itu di sekitar kita Baik itu Lahan hutan Tropical rainforest kita Baik itu hutan mangrove kita Hati-hati Saya titip Kepada para pegiat lingkungan Kepada ketua adat Kepada kelompok perhutanan sosial Para penyuluh Agar kita giatkan kembali Rehabilitasi hutan Perbaikan hutan Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat Para pegiat lingkungan mulai Nanti kalau musim hujan datang Semua nanem pohon Semua nanem pohon Semua nanem pohon Setuju Hati-hati juga Karena Panas Es dikutup Mencair Dan Air permukaan laut naik Pulau-pulau kecil kita sudah terdampak Pulau-pulau kecil di Kepulauan Pasifik sudah Banyak yang hilang Hati-hati Oleh sebab itu Yang di pesisir Saya ajak para nelayan Pegiat lingkungan Untuk nanem Manggruk Lagi di pesisir-pesisir kita Setuju Kita sudah beri contoh Di Denpasar Kita memiliki Nursery Memiliki Persemehan Yang satu tahun Bisa memproduksi Kira-kira 6 juta Bibit Saya kira Tidak hanya di Denpasar Yang dulu kita tunjukkan Ke Para pemimpin Negara-negara G20 Mereka kagum Terhadap Proses Persemehan Yang ada di situ Itu baru mangrove Kita memiliki juga Dimentawir Jadi IKN Itu sebelum dibangun Persemehan Sudah dibangun dulu Kapasitasnya 15 juta Per tahun Bapak Ibu bisa lihat sekarang Ke Mentawir Di Kalimantan Timur Yang di dekat sini Ada Di Rumpin Di Bogor Kapasitasnya 6 juta Bibit Per tahun Ada Bibit Abasia Ada Bibit Ekaliptus Ada Bibit Duren Semua Di situ ada Hati-hati Kerusakan Lingkungan Ini Banyak Menyebabkan Kita menderita Tanah Longsor Kenapa kita Buat di Rumpin Di Bogor Karena tanah Longsor Banyak terjadi Di Jawa Barat Banjir Bapak Ibu lihat Sekarang ini Banjir di Libya 11 ribu Orang meninggal Dan masih 10 ribu Yang masih Belum ketemu Banjir Berhati-hati Perubahan Iklim Menghantui Semua Negara Sekali Saya ajak Kita semua Untuk bersama-sama Merehabilitasi Hutan Menanam Pohon Sebanyak-banyaknya Di lingkungan Kita Apalagi Di Kota Jakarta Di DKI Jakarta Pohonnya kurang Kendaraannya banyak Yang terjadi Polusi Yang terjadi Sekarang ini Yang di Jakarta Banyak orang Batuk-batuk Tadi yang batuk-batuk Ini Pasti dari Jakarta Termasuk yang bersepeda Juga hati-hati Kalau pas bersepeda Pakai masker Yang ketiga Dunia sekarang ini Sedang Transisi Menuju Kepada Ekonomi hijau Semua negara Mengarahkan Karena kita semua Takut terhadap Perubahan iklim Yang ada Sekali Transisi Menuju ke Ekonomi hijau Di semua negara Sekarang ini Daur ulang sampah Dikerjakan Produksi Produk-produk Industri hijau Dikerjakan Kendaraan listrik Dimulai Semua Dibangun Di Negara-negara Yang siap Biodiesel Digunakan Bioetanol Digunakan Semuanya Yang berbau Green Yang berbau Hijau Semuanya Sekarang ini Mulai Dikerjakan Di semua Negara Industri Baterai Untuk kendaraan Listrik Dimulai Dan kita Juga tidak Ingin Kehilangan Kesempatan Untuk membangun Industri Baterai Kendaraan Listrik Karena kita Punya Bahan bakunya Di sini Nickel Kita punya Kobat Kita punya Mangan Kita punya Tapi hati-hati Saya ingatkan Kalau di sini ada perusahaan tambang yang hadir Setelah menambang harus diperbaiki lahan itu Setuju? Jangan langsung ditinggal dibiarkan Akan saya cek Satu persatu Dan Sekarang ini sudah ada Peraturan menteri Baru saja keluar Setiap Perusahaan tambang Harus memiliki Pusat Persemaian Harus punya Nursery Center Sehingga setiap Babis tambang Langsung ditanam Langsung ditanam Langsung ditanam Supaya tidak terjadi Kerusakan lingkungan Yang semakin parah Wajib Karena sudah ada Peraturan menterinya Baru saja keluar Dan saya sangat senang Sekarang ini Perhutanan sosial Dan hutan adat Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Kehutanan Yang dibagi sudah 6,3 juta hektare Dan juga ini Ada yang sudah menerima Bisa diangkat Bisa ditunjukkan Bahwa betul-betul Sudah Bapak Ibu terima Semuanya sudah Sudah terima Semuanya Oh yang diatas Itu juga Diangkat Semuanya diangkat Biar kelihatan Bahwa ini sudah Bapak Ibu terima Semuanya Tapi kalau sudah terima Saya juga akan cek Apakah Digunakan secara Produktif atau tidak Jangan hanya mau terima Ternyata ditelantarkan Harus ditanami Harus produktif Setuju Yang tidak produktif Dicabut Setuju Saya dengar Setuju semua ini Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan Dalam kesempatan yang baik ini Sekali lagi Marilah kita jaga Lingkungan hidup kita Lingkungan hidup kita Baik yang biotik maupun abiotik Sehingga Negara kita Indonesia ini tetap hijau Lingkungannya baik Udaranya bersih Dan kita bisa Menikmati hidup di negara yang kita cinta ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih